hai 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 oke guys kami sekarang berada di di Pantai Koneng bersama dengan keluarga seperti teman-teman bisa lihat di belakang nih pasti di belakang kami ini Pantai Koneng akuannya bagus ya jangan lupa ya kesini jangan lupa subscribe like komen dan share tekoneng diambil dari nama pemiliknya sendiri Pak Koneng namanya dulunya tempat pelabuhan bongkar muat sawit karena bisnis itu tidak lagi menjanjikan Pak Koneng menyulapnya menjadi Pantai Pasir Putih Pak Koneng menghabiskan anggaran 4 miliar rupiah tempat ini biasanya digunakan tempat selfie pro wedding dan bermain anak-anak tempat ini masih memiliki banyak keterbatasan dan sedang dikembangkan mudah-mudahan untuk kedepannya jauh lebih baik teman-temannya Hai Kota Dumai punya sejumlah wisata yang cantik mulai dari Pantai Koneng telur makmur dan Purnama Pantai Koneng berbeda dari pantai yang ada di Dumai karena Pantai Koneng memiliki pasir pantai yang luas seperti teman-teman bisanya Pantai Koneng memiliki beberapa fasilitas mulai dari saung tradisional untuk tempat bersantai toilet masjid dan tempat istirahat lainnya Pantai Koneng menjadi salah satu tempat wisata paling digemari apalagi sejak jalan tol Pekamber Lumai dibuka yang saat ini masih gratis loh Pantai Koneng ramai dikunjungi pada hari Sabtu dan Minggu jika kita mengawati atau memasuki pantai ini kita harus membayar sejumlah Rp30.000 per mobil lokasi Pantai Koneng terletak 19 km dari pusat Kota Dumai pantai ini terletak di Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai lokasi ini kerap diramaikan warga Dumai ataupun warga Pekanbaru sekitarnya karena lokasinya merupakan daratan yang menjorok ke laut atau dikenal dengan nama Tanjung Selain itu pasir pantai juga terlihat elok berpadu kumpulan batu karang yang menjadi daya kata-kata sendiri bagi wisatawan memang kebanyakan pantai di sekitar Kota Dumai tidak memiliki pasir tapi di Pantai Koneng terlihat menawarkan sisi lain pasir pantai dekat kawasan pelabuhan ditambah dengan sejumlah saung yang disediakan bagi pemunjung untuk bersantai sambil menikmati pemandangan dan semilir hembusan angin Pemerintah Kota Dumai juga telah mempromosikan tempat wisata bahari ini dan terus membantu pihak pengelola pengembangan daerah ini menjadi lebih baik Selain di Pantai Koneng juga ada destinasi wisata yang juga tidak kalah menariknya di dekat pusat Kota Dumai ini Pantai Marina, Pantai Bahtera, Wisata Alam Bandar, Bakau dan sejumlah pantai di Teluk Makmur lainnya tapi jangan diharapkan bisa melihat sunset di pantai-pantai yang ada di Dumai karena wilayah ini merupakan bagian timur Pulau Sumatera jadi pengunjung hanya bisa melihat sunrise selamat menikmati selamat menikmati